this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel ayatense sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update update-up update mimin iklannya jangan diskip aja jangan mimin bagi kalian-kalian semua yang punya rezeki lebih yang mau nyamir mimin ada link di deskripsi ya guys bisa ke salir disana Oke mimin mba doubling aja ya guys kalau begitu izinkan aduh udah kelewat pada akhirnya kamu memohon pada Aju untuk menghapus semua ingatanmu Aju tidak tahan melihatmu seperti ini jadi dia melakukannya maksudnya gitu guys jika Aju tidak terluka tidak mudah untuk membunuhnya tapi dia terluka jadi mudah-mudah untuk membunuhnya katanya gitu sini Wawan udah tahu nih guys Heihan terluka parah apakah si Heihan terluka karena dia menyelamatkanku bahkan aku meminta untuk menghapus ingatanku bagaimana ini apa itu mungkin katanya gitu lupakan tuju pergilah aku tidak perlu membunuhmu katanya gitu tapi adik dan adik Ipar aku dengar mungkin itu bisa membuat Aju merasa sedih untuk sementara waktu guys si Boye apa masukmu katanya gitu kata si Seven nih guys tentu saja ingin membunuhnya katanya kamu berani ya Wawan sebenarnya aku sangat penasaran sebenarnya kamu ini siapa mengetahui bahwa kamu adalah wanita kesayangan Aju tangkap dan jual aja gitu terus si Kinroxy muncul nih guys Tuan Erik katanya gitu Kinroxy semuanya heran nih kenapa di cewek ada lagi di sini bukan gak gadis itu yang memanggilmu Eric terakhir kali kenapa dia bisa menjadi bos keluarga sih lagi katanya gitu guys Eric bukan sebuah nama itu bener-bener berarti seorang pemimpin untuk memudahkan saya melakukan berbagai hal di Cina bos memberi saya gelar pemimpin Eric katanya gitu di Cina cuma aku yang bisa membuat seseorang dipanggil Eric tujuh kamu salah lagi katanya benar bukan tujuh selain arti sebagai pemimpin Eric juga berarti setan pendendam di negara merdeka eric eric mungkinkah disini penatua pertama tahu guys sebenarnya sebutan eric itu untuk pemimpin di dari mawar kematian guys nah di mawar kematian itu pemimpin kan selainnya apa namanya janda ke janda black windows ya nah dia itu ada sebutan lain namanya eric nah yang eric ini harus punya cincin mawar kematian guys jadi jadi semua anggota klan yang udah pensiun terus makanya yang masih ada terlibat sama mawar kematian pasti yang apa kekuatannya lebih lebih tinggi itu pasti tunduk sama tu eric guys nah kalian tahu cincin yang mawar yang pernah yehan kasih ke yewanwan itu kan ada pasangannya nah itu cincin itu cincin pemimpin guys makanya nanti nanti disini wanwan bakal dikejar-kejar sama seseorang untuk mendapatkan cincinnya tersebut karena dia tahu kekuatan dari cincin itu seorang yang memiliki cincin itu akan dipanggil eric guys makanya sih di negara merdeka agak-agak tabu ya guys tapi hanya beberapa orang yang dulu kan abocoran sedikit si biduk ibunya si biduk nanti kan nanti ada season ibunya si biduk ditangkap terus ketahuan nih guys nah sebenarnya ibunya biduk itu dulunya pemimpin mawar kematian tapi yang kesekian kalinya sebelum dia turunin ke yewanwan guys nah dari awal mulanya si black windows atau pemimpinnya pemimpinnya si eric ini itu sebenarnya kalau mimpin baca di novelnya itu sebenarnya pacarnya si nameless nih pacarnya karena dia nggak direstuin terus karena si ceweknya ini bukan orang negara merdeka jadi dia buat bikin kayak organisasi buat memusnahan negara merdeka gitu guys nah itulah terbentuklah mawar kematian guys oke kalian udah paham kan nah kalian selamat membaca aja ya guys oke see you bye bye selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax